selamat datang di indoriek tv ini yang sedang viral ya di indonesia dan di malaysia juga dan pada kesempatan ini aku akan reaction videonya yang masih trending di youtube malaysia nomor satu ya yaitu judulnya lagu semangat sekolah yang aneh dari sinopal ya dan karena ini videonya pendek sekali cuma satu menit jadi aku akan tambahin satu video lagi video yang satunya adalah kisah aneh saat berkemah nah ini juga videonya ini viral kalau nggak salah ini yang sempat dikritik oleh pendakwah disana sepertinya video yang ini ya jadi aku akan reaction sekaligus dua video ini jadi langsung aja kita lihat ya seberapa lucunya animasi ini iya banyak bacot abang ayo kita berangkat sekolah dua jam lagi terlambat loh ayo hujan ya hujan gak usah sekolah deh eh abu gak inget laguku ya lagu beri haas ga jangan menyerah karena hujan aja bawa payungnya pakai switernya plastikin tasnya jangan lupa doa jangan menyerah langsung gak hujan lagi itu lagu apa? itu lagu apa? itu lagu apa? aneh banget ini lagunya tapi terngiang-ngiang di kepala aku kacau ini si Ropal keren lah langsung aja kita lanjut ya ke video kedua kisah aneh saat berkemah sebelum mulai ayo kita subscribe channel ini supaya autornya rajin upload animasi baru alah bacot berkemah 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 sama sinopal 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 anaknya bahenol 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 oh iya bahenol 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 ulang bang aku gak mau nanya ya terus? abang apa benar? kalau kita mimpi seseorang berarti seseorang itu mimpi sama kita oh kata orang-orang sih gitu nah apa lu? jadi gini kemarin ada mimpi serangnya jungkook serangnya jungkook serangnya jungkook serangnya jungkook serangnya jungkook jadi gitu mimpinya gimana bener kan? iya kan? iya kan? berarti dia rindu aku kan? iya 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 kan? video ini mungkin yang dikritik oleh pendakwah di malaysia ya karena dia ngomong bahenol bahenol itu ya bahenol itu banyak artinya ya belum tentu itu artinya negatif Mungkin pendakwa itu salah persepsi atau salah mengartikan Jadi kata Bahenol itu tergantung situasi dan kondisinya ya Dalam mengartikan kata tersebut Kalau di video ini Bahenol-Bahenol itu mungkin konteksnya adalah bercanda Dan ini adalah perbincangan atau pembicaraan conversationnya antar anak kecil Jadi ya kita lihat konteksnya dari segi positifnya ya Bahenol itu artinya badannya itu berisi ya Tidak kurus dan juga tidak gemuk Berarti badannya itu pas Kata Bahenol juga bisa diperuntukkan untuk bayi ya Misalnya bayi baru lahir itu gemuk sekali dan lucu Dan mungkin bisa disamakan dengan comel ya mungkin ya Kalau di Malaysia Bahenol itu Jadi di Indonesia juga sering menggunakan kata Montok Montok itu juga sering disalah artikan oleh orang-orang yang bukan orang Indonesia Jadi Montok itu bisa digunakan untuk bayi Seperti bayi baru lahir itu Montok sekali Berarti badan bayi tersebut bagus ya Bulat dan ya seperti bayi baru lahir lah ya Jadi ya itu mungkin kalau pendapatku salah persepsi aja Dan salah pengertian aja ya dari kata-kata itu Karena kata-kata itu harus dilihat dari konteksnya Apakah itu adalah perbincangan atau conversationnya orang dewasa atau anak kecil Jadi harus dilihat dulu dari segi apa ya Oke dan untuk video Sinopal ini mungkin nanti ya kalau dia trending lagi akan aku reaction lagi ya Karena memang lucu Sinopal ini Aku follow deh video-videonya Dan ya itu aja kalau menurut aku untuk video kali ini cukup sampai disini aja ya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini Dan akhir kata peace, love, and respect, penuh Indonesia Ciao